selamat menikmati Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Furnianto di channel nihona anime oke ya, jadi pada video kali ini saya akan bikin tutorial tentang aplikasi catcut dan tiktok ya nah disini saya akan bikin tutorial yaitulah cara mengatasi template atau preset catcut yang tidak muncul di tiktok ya nah, jadi disini saya baca-baca nih ya komentar-komentar mungkin para subscriber saya ya yang komen dari salah satu konten saya masih gak bisa bang oke, dan udah dikaitin tetap gak bisa bang, tolong solusinya dan ada yang udah diupdate tapi tetap gak bisa, gak bisa gitu ya tetap juga gak muncul bang template-nya oke, jadi disini saya ada satu solusi yang dimana disini udah dicoba sama subscriber saya dan alhamdulillah berhasil nanti temen bisa coba aja ya oke, tapi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya jangan lupa guys untuk terus support channel Bang Nihan dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kalian ya oke, terima kasih yang udah support channel Bang Nihan jadi kita langsung aja untuk ke video tutorialnya oke, jadi disini sebelum saya lanjut ya untuk ke video pembahasan dan tutorialnya temen-temen bisa tonton aja video sebelum yang sudah saya upload ya di video channel youtube saya yaitu tentang cara mengatasi template preset catcat yang tidak muncul di tiktok sebelumnya saya udah carikan solusi yang berbeda di tiap video ya dan saya udah sharing-sharing banyak ya mungkin salah satunya itu temen-temen bisa coba dan mungkin bisa berhasil juga nah, kalau misalnya nggak berhasil kita akan coba bahas lagi ya oke, di video kali ini kita akan bahas cara yang terbaru ya yang belum pernah saya bahas di video sebelumnya nah, semoga aja tutorial ini bisa membantu temen-temen ya oke, jadi sebelum kita lanjut untuk tutorialnya gitu ya untuk cara ngatasinya oke, jadi saya akan menjelaskan gimana sih cara pakai template di catcat ya oke, di tiktok ya nah, secara umum kita butuh 2 aplikasi yang pertama catcat dan kedua adalah tiktok jadi bisa buka tiktoknya kemudian masuk ke menu pencarian ya klik aja template catcat ya atau disingkat kayak gini juga boleh sih oke, kemudian di klik aja salah satu videonya dan disini akan muncul sebuah tombol seperti ini ya nah, tapi mungkin di hp temen-temen yang dimana ini tombolnya nggak muncul ya atau nggak ada tombol template gunakan template ini atau coba template ini nggak ada ya di hp temen-temen nah, kalau nggak ada disini saya akan kasih tutorialnya biar ada gitu ya oke, nah oke gitu ya untuk cara pakainya tinggal di klik gunakan template oke, untuk menatasinya disini ada sebuah chat ya atau pesan dari subscriber saya disini saya, saya empai ya untuk nama defaultnya oke, nah ini saya akan bacain ya untuk pesannya nanti ada solusinya di bawah ya yang udah saya kasih lewat pesan ini Assalamualaikum bang Waalaikumsalam saya udah ikutin beberapa cara di youtube abang tapi kok nggak ada yang bisa ya bang kasih sarannya dong bang saya ingin gunain template orang tapi kok nggak ada logonya template-nya kalau di orang ada gitu ya jadi maksudnya dia ini ingin pakai template catcat di tiktok ya itu di hp-nya nggak ada tapi mungkin di hp temennya atau saudara atau siapa gitu ya itu ada tombol template-nya ya nah, kasih sarannya dong bang please gitu ya Waalaikumsalam ini saya jawab ya nah, saya kasih solusi yang terbaru gitu ya nah, inilah cara atasinya ini adalah video yang sebelumnya saya upload ya ini yang paling block ya oke bang, saya udah coba tetap nggak bisa bang tetap nggak ada logo catcat-nya saya Android 12 nah, untuk di video ini saya kasih tutorial cara ngatasinya itu dengan cara ganti akun tiktok ya nah, oke udah coba buat akun lagi atau login dengan akun tiktok lain belum ya udah kak saya udah 3 akun jadi udah dicoba sampai bikin akun baru 3 kali ya nggak ada yang bisa coba pakai google, facebook, atau lain, atau lainnya buat akun tiktoknya nah, pakai akun google udah kalau facebook kayaknya belum deh akun lain juga belum soalnya nggak punya fp mungkin oke, kayaknya udah dicoba nih ya tetap nggak bisa kak gimana ya coba di hp lain nah, maksudnya cara di hp lain gimana ya kak buat akun baru oke kak saya coba nah oke kalau nggak bisa apa mau beli akun tiktokku nah, ini kebetulan saya ada akun tiktok ya ya, dimana itu udah support ya support apa namanya ada template-nya gitu ya ada logonya dan view-nya dan video-nya like-like-nya juga lumayan sih dan followernya ya lumayan lah ya kalau misalnya nih teman-teman ingin beli akun tiktok ya bisa coba DM saya melalui instagram it's me underscore nihon ya nanti bisa cek aja di deskripsi video ada link profile IG saya teman-teman bisa tanya kalau misalnya minat gitu ya akun instagram yang udah support apa namanya template di catcut ya di tiktoknya kalau misalnya minat gitu ya nah, kemudian aku ada akun tiktok yang lumayan dan udah bisa pakai template kayak catcut-nya di tiktok-nya ya tapi kalau saya coba di hp lain ada template-nya di hp saya gak ada nah ini baru ini guys ini adalah solusinya nah ini dari empai ini kan udah jawab tapi kok saya coba di akun saya di hp lain ada template-nya jadi si empai ini nyoba login di hp lain menggunakan akunnya yang ada di hp utamanya gitu ya nah itu berhasil dan bisa ya hanya saja di hp yang utama itu gak ada kalau di hp satunya itu ada ya nah hp-nya mungkin udah update tiktok sama catcut-nya belum gitu ya udah kak semuanya udah di update kayaknya saya pakai android 12 asalnya ada tapi karena 3 hari belakangan gak ada kak ya aneh ya gitu ya aku pakai android 12 atau 13 bisa nah iya sama juga heran gak ada yang cocok gitu ya tapi cuma di beberapa akun tiktok yang bisa dan gak ini kan masalah punya tuh tiktok kakak versi berapa ya nah jadi disini saya screenshot untuk tentang telepon saya nah ini terbaru di playstore ya nah disini adalah versi tiktok saya 32,7.5 book paling di beberapa hp belum support nah ini versinya lebih baru punya dia ya nah disini bisa disimpulkan bahwa ini disebabkan mungkin karena namanya fitur baru gitu ya mungkin belum support di beberapa hp lain ya jadi mungkin masih tahap pengembangan agar bisa semua hp itu support ya kalau misal hp nya mungkin beda itu bisa mempengaruhi juga karena mungkin versi android nya beda mungkin merk nya beda kan dibuatnya juga beda ya tapi sama-sama android harusnya bisa gitu ya mungkin karena masih pengembangan gitu ya fitur ini masih pengembangan di aplikasi tiktok yang dimana mungkin belum support untuk semua perangkat jadi mungkin salah satu penyebabnya yang udah diceritain dari empai bahwa karena saya pake android 12 asalnya ada nah mungkin karena baru aja update android 12 yang dimana mungkin masih dalam pengembangan android 12 itu kalau mungkin android 11 nya udah bagus gitu ya nah mungkin gara-gara android 12 karena sebenarnya waktu itu saya pake android 12 nih ya saya cerita dikit ketika saya upgrade ke android 13 itu emang ya beberapa ada yang ngebug-ngebug gitu ya di beberapa aplikasi ada yang juga langsung keluar gitu ya padahal download nya udah bener dari playstore dan gimana ya yaudah bingung ya terus kemudian saya tunggu nih sampai ada update gitu ya jadi kalau misal ada update apa tentang sistem di playstore atau mungkin di pengaturan hp tentang telepon saya update-update aja nah alhamdulillah sekarang ini setelah saya update dan udah beberapa bulan gitu ya berlalu bug-bug nya udah hilang ya guys udah berkurang gak kayak dulu waktu baru aja di update windows eh windows android 13 ya jadi mungkin karena pada versi android tertentu masih belum optimal atau belum support karena namanya juga versi beda mungkin bisa mempengaruhi ya oke jadi kesimpulannya untuk mengatasi cara di video kali ini adalah dengan cara coba di hp lain ya ini udah dibuktikan bahwa bisa ya teman-teman bisa gunakan akun lama gak apa-apa kalau misal belum punya bisa buat baru ya oke tapi kalau semisal cara ini belum berhasil teman-teman bisa tonton aja video yang sebelumnya saya upload karena saya udah upload banyak banget jadi teman-teman bisa tonton aja satu persatu dan coba masing-masing caranya yang udah saya jelaskan di videonya ya oke semoga bermanfaat tutorial yang saya berikan sebelum saya tutup video kali ini mohon dukungnya guys untuk terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian ya dukung terus Bang Nihon semoga bisa tembus 1 juta subscriber ya guys ya amin mohon dukungannya ya guys ya oke semoga bermanfaat dan semoga membantu semoga tiktok kalian teratasi ya untuk masalah template cat cut nya oke see you next video maafin ada salah kata saya Yusuf Kuryanta terima kasih bye bye selamat menikmati